Viral ular piton telan sapi di Mamuju, penampakan ular membesar dan tidak bisa bergerak. Ular piton dengan panjang 8 meter di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, memangsa seekor sapi milik warga, Jumat, 29 November 2024. Kejadian itu terjadi di kebun milik warga di Dusun Tonde, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana seekor ular piton sepanjang 8 meter memangsa sapi milik warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 29 November 2024, di kebun milik warga di Dusun Tonde, Desa Sondoang. Kejadian ini menjadi viral di media sosial, terutama di Facebook, setelah dibagikan oleh pengguna bernama Firman Panap. Dalam video yang beredar, terlihat ular piton tersebut membesar setelah memangsa sapi. Ular itu berusaha masuk ke dalam semak belukar, namun tidak dapat bergerak karena ekornya sudah dipegang oleh warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Warga setempat, Hussein, menjelaskan ular piton itu ditemukan oleh warga saat mereka menuju kebun yang berdekatan dengan pemukiman. Ular itu dalam keadaan tidak bisa bergerak karena kenyang setelah menelan sapi. Akhirnya, warga datang untuk mengevakuasi ular itu, ungkapnya saat dihubungi wartawan. Hussein juga menambahkan panjang ular tersebut mencapai 8 meter, yang memungkinkannya untuk menelan sapi hidup-hidup. Warga setempat merasa perlu untuk mengevakuasi ular piton itu karena dianggap membahayakan keselamatan warga jika dibiarkan. Diketahui sapi tersebut sudah 3 hari berada di dalam perut ular sejak dinyatakan hilang oleh pemiliknya.